Jualan kali ini cukup titip di warung saja, laris manis setiap hari karena rasanya yang enak, dan bikinnya juga mudah, yuk ikutin cara membuatnya. 300 gram tepung terigu, masukkan ke dalam wadah yang lebih besar. Tambahkan setengah sendok teh garam, lalu aduk hingga tercampur rata. Tuang 120 mili air, aduk kembali hingga rata. Kemudian tuang 80 mili minyak goreng. Ini diaduk hingga tercampur rata. Oh iya bestie, jika suka dengan video ini, jangan lupa tekan like dan share, dan untuk yang baru bergabung tekan subcribe ya. Jika arunan sudah mulai terasa berat, ini bisa langsung diulen menggunakan tangan. Ulen hingga tercampur rata atau sampai menggumpal. Kemudian ini dibulatkan. Tutup menggunakan plastik dan istirahatkan selama 15 menit. Siapkan 3 sendok makan tepung terigu campur dengan 60 mili minyak goreng. Lalu aduk rata. Setelah tercampur rata, ini disisikan dahulu. Pindahkan adonan ke bidang datar. Lalu tipiskan menggunakan rolling pin setipis mungkin. Untuk panjang dan lebarnya sesuai selera saja, ini aku dikira-kira. Segini sudah cukup. Oles permukaan adonan menggunakan larutan terigu dan minyak yang dibuat sebelumnya. Ini dioles seluruhnya dan sampai habis ya. Lalu gulung secara perlahan. Potong menjadi 14 bagian sama rata. Ambil salah satu adonan. Kemudian tipiskan. Letakkan paru dan keju cheddar secukupnya. Tambahkan 1 sendok teh gula pasir. Kemudian tutup rapat. Pastikan benar-benar rapat agar tidak bocor. Lalu pipikan kembali secara perlahan. Hasilnya jadi berbentuk opa seperti ini ya. Masukkan sedikit minyak goreng ke dalam teflon. Setelah panas, masukkan bapia. Masak menggunakan api kecil. Jika bagian bawahnya sudah kokoh, bisa langsung dibalik. Sesekali ini dibalik agar matang merata dan tidak gosong. Ini sudah matang merata dan warnanya kecoklatan bisa langsung diangkat. Tambahkan kembali sedikit minyak goreng. Untuk satu resep ini, aku gunakan 70 mili minyak goreng. Untuk namanya, ini bapia kopong. Tekstur luarnya lengah dan berlapis. Bagian dalamnya ini kopong seperti ini ya. Rasanya manis dan gurih. Bisa dikemas menggunakan plastik OPP ukuran 8x15. Cocok untuk jualan Rp2.500-Rp3.000 per piece. Sekian dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga sukses.